19 tahun. Jadi mohon, kita ada teman-teman ke Madura, pelaku sepak bola, yang memiliki dan mengetahui sejumlah teman-teman ke Madura, menghubungi kami, dan ganti kami. Insya Allah kami pakai. Asli Madura memang habis-habis. Presiden Klub Madura United, Ahsanul Kosasi mengungkapkan, pihaknya memang selama ini, kesulitan untuk mencari pemain-pemain sepak bola asal Madura yang memiliki keahlian bermain bola. Kehadiran sosok seperti Alvin memang dianggap layaknya sebuah berkah bagi masa depan sepak bola di Madura. Karena itu, pria kelahiran Sumeneb itu berharap kepada semua para pelaku sepak bola di Madura, apabila ada talenta bagus di bangkalan silahkan segera menghubungi pihak manajemen Madura United. Dengan harapan, bisa bergabung dengan elit pro Akademi Madura United U18. Selain Alvin di tribun VIP, tampak pendiri Bangkalan Soccer Akademi, Dr. Imam Syafi'i, MKS, dosen Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Surabaya, asal desa Jadih Kecamatan Socah itu terlihat bersama pelatih tim NAS, Singapura, Takayuki Nishigaya. Pak, respon Bapak, jika ada talenta yang asli di Madura, jangan lupa. Ya, begini, sebenarnya kita itu kesulitan untuk menjari kematian asli seorang yang memenuhi pihak manajemen. Saya berkata kepada semuanya para pelaku sepak bola di Madura, kalau ada talenta yang bagus untuk kecepatan, silahkan menikmati kami untuk kita berkata dalam waktu kerajaan saja. Dan kemudian, kemungkinan kita bisa promosikan ke senior. Karena ketentuan itu kita butuhkan pemain di tahun 20 tahun, bahkan sudah 19 tahun. Jadi mohon, jika ada teman-teman di Madura, pelaku sepak bola, yang memiliki dan mengetahui, sejujurnya teman-teman di Madura, hubungi kami dan diantikan kami. InsyaAllah kami pakai. Asli Madura memang habis hari. Terima kasih telah menonton!